PDIM Tirta Kencana Samarinda Alimuddin menyampaikan hal peningkatan inovasi program kinerja ke depan PDIM Tirta Kencana baik dalam peningkatan pelayanan pembayaran, komunikasi melalui kontak senter PDIM dan peningkatan SDM terhadap karyawan PDIM Tirta Kencana Oleh sebab itu, Dirut PDIM Tirta Kencana mengambil tema sebagai semangat kerja untuk ke depan di momen ulang tahun ke-43 ini adalah rencana strategi capaian aman di tahun 2019 Demikian disampaikan Dirut PDIM Tirta Kencana Samarinda pada acara Cafe Morning dengan Awak Media Dengan ulang tahun yang kita mencoba untuk introspeksi diri uang kali Yang paling point itu juga saya sampaikan kepada seluruh karyawan Bahwasannya ulang tahun ini sebenarnya saat dimana kita bisa introspeksi diri, menyadari diri, bahwasannya kita sudah tua Kemudian selama ini apa yang pernah kita berikan kepada perusahaan, kepada masyarakat Terus ke depan seperti apa Jadi ini yang saya ambil positifnya dari sisi perayaan ulang tahun PDIM yang ke-43 ini Jadi kesempatan ini untuk kita bisa mengoreksi diri, memperbaiki diri, langkah-langkah kita ke depan Apa yang dipertanyakan oleh Mbak Akbar tadi Sebenarnya hadiah apa sih yang paling bisa kita berikan kepada masyarakat Sebenarnya kalau tadi saya, hari inilah hadiahnya saya bisa opi-moning dengan wartawan, dengan media Ini barang karya hadiah utama yang belum pernah kita lakukan Oleh karena itu, saya hari ini terasa makin dekat Saya terasa seperti mitra kerja saya yang setiap hari hadir Karena memang saya baca juga setiap hari, saya tonton setiap hari Oleh karena itu ke depan harapan saya kita bisa terus saling mendekatkan diri bersama-sama Harapan saya kita bersama-sama melayani masyarakat dengan kursi yang simetris dengan kebutuhan kita Keteriukan, wangan-wangan Nah sekarang keteriukan ini juga kita sudah Namun harus ada laporan pertemuan dengan pemerintah kota Sebagai umil, kita laporkan untuk progres-progres kita Betul juga misalnya memang ada segitu program yang terkait dengan itu Jadi Bapak sekali lagi Hal yang belum pernah saya lakukan selama hampir 10 tahun ini Kedertemuan seperti itu Terima kasih Bapak juga sudah hadir, yang lain juga sudah hadir Nah yang terkait dengan program tadi saya sampaikan bahwasannya Judul daripada tema daripada PDM ini ke depan adalah Rencana strategi capaian 100% aman di tahun 2019 Sehingga nanti pada hari Kamis kita akan adakan apel dan kemudian Peresmian oleh Bapak Wali Kota atau Bapak Wakil Wali Kota Ini sudah menjadi jadwal kita dan itu adalah puncak daripada acara peresmian kita Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini Dan Alhamdulillah hari ini judul ada direksi lengkap Karena memang saya minta wartunya untuk hadir menemui Bapak-Bapak Kemudian ada juga kepala unit, kepala pekiat Nanti kalau memang dalam diskusi ini adalah hal yang memang krusial Harus diindahkan di kelapangan, saya kira sudah lengkap Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Akhirnya kurang lebihnya mohon maaf, bila khabut, wa'ala hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari acara Cafe Morning Liputan GATV Online Muhammad Akbar Pratama Jadi laboratorium induk yang bakal kita resmi ini Bukan jaminan bahwa air itu pasti bersih Tapi sesuai dengan fungsinya Bahwa dengan adanya laboratorium induk Itu nanti pengamatan, pengawasan terhadap kualitas air yang kita olah Akan semakin lebih membaik Itu yang kita harapkan Yang kedua Dengan laboratorium induk yang nanti juga akan Insyaallah akan teragreditasi resmi Artinya apa? Hasil yang kita keluarkan Hasil pengamatan yang dikeluarkan oleh laboratorium induk PDIM Itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum Artinya punya legal Apa yang diterbitkan oleh laboratorium induk PDIM itu nantinya mempunyai legal